Halo Sobat Channel Indomiliter.com Sejak tahun 2020, dua rampur Infantry Fighting Vehicle Roda Rantai berkompetisi dalam program Land 400 Phase 3 yang digelar Departemen Pertahanan Australia dengan target untuk menggantikan posisi rampur M113 yang telah uzur Lingka F41 buatan Rain Metal Defense dari Jerman dan Redback buatan Hanwha Defense dari Korea Selatan bertarung dalam fase pengujian untuk memenangkan tender pengadaan Infantry Fighting Vehicle untuk angkatan darat Australia yang nilainya mencapai 18,1 dolar Australia atau setara 11,1 miliar euro Dan setelah dua tahun berlalu, akhirnya telah ada keputusan pemenang yang dimumumkan oleh Departemen Pertahanan Australia Hanwha Defense dari Korea Selatan telah memenangkan program Land 400 Phase 3 yang artinya, kedaraan tempur produksi negara Asia mampu mengalahkan saingan yang berasal dari Jerman Pemerintah Federal Australia telah memilih Infantry Fighting Vehicle Redback Hanwha daripada desain Lynx produksi Rain Metal dengan nilai pengadaan mencapai 7 miliar dolar Australia Awal tahun ini, Defense Strategic Review dari Partai Buruh secara drastis mengurangi cakupan proyek militer terbesar yang pernah ada Dari semula rencana pengadaan, 450 unit Infantry Vehicle kini menjadi hanya 129 unit Di bawah program Land 400 Phase 3 Hanwha Defense akan membangun Infantry Fighting Vehicle baru yang canggih di pabrik Geolong yang ada di Kario Selain bertarung dalam uji coba teknis Hanwha dan Rain Metal juga bertarung dalam hal Transfer of Technology atau TOT Selama ini Australia mengharuskan produksi alutsisa strategis dilakukan di dalam negeri Dengan sebanyak mungkin komponen dapat dibuat oleh industri lokal yang tak lain untuk mendorong denjut perekonomian nasional Tentang Rampur Hanwha Redback Redback sendiri dibangun dari rancangan Rampur Infantry Fighting Vehicle K21 Namun pada Redback telah dilakukan serangkaian modifikasi Seperti powerpack yang mengadopsi milik self-propelled howitzer K9 atau K9 Redback juga menggunakan teknologi in-arm type hydropenomatic suspension unit yang mampu mereduksi bobot keseluruhan Rampur Sementara dari aspek proteksi Redback dilengkapi belly protection yang dapat menahan efek ledakan ranjau secara lebih kuat Redback diawaki oleh tiga personel dan dapat membawa delapan pasukan infantry bersenjata lengkap Bobot Rampur ini mencapai 42 ton dan punya kecepatan maksimum di atas 65 km per jam Redback dipersenjatai Canon MT30 kaliber 30 mm buatan LB system dan sistem remote control weapon system senapan mesin 12,7 mm yang dikembangkan oleh EOS Defense Australia Nah, demikian update alutsista di lingkup regional Nantikan konten-konten selanjutnya hanya di channel indomiliter.com Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa